Pemimpin, maksud kami pimpinan MRRI PLD 2024-2029 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna. Ketua MPR resmi dijabat oleh Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra. Sumpah dan janji jabatan diucapkan sembilan pimpinan MPR di Sidang Paripurna pada kami siang. Selain Muzani, delapan wakil ketua MPR dilantik adalah Bambang Murianto alias Bambang Pacol dari fraksi PDI Perjuangan, Kahar Muzaki dari fraksi Golkar, Rusdi Kirana dari PKB, Lestari Murdiad dari fraksi Nasdem, Edi Suparno dari fraksi PAN, Hidayat Nurwahid dari fraksi PKS, Edi Baskono Yudhoyono dari Partai Demokrat, dan Abchandra Muhammad Akbar Soekratman dari unsur DPDRI. Dalam hidup perdananya, Muzani mengajak anggota MPR RI untuk hidup sederhana menjaga kepercayaan masyarakat. Saya ingin mengajak semua untuk kembali kepada prinsip moral, yakni agar kita selalu menjaga hidup sederhana, tidak berlebihan, dan berbekang tuku kepada konstitusi yang berlagu. Hidup sederhana bukanlah berarti kita mengabekan kemajuan atau menghindari pencapaian. Justru hidup sederhana mengajarkan kita untuk menghargai apa yang telah kita miliki, memperkuat hubungan sesama, dan menjaga lingkungan di sekitar kita. Dengan hidup sederhana, kita lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti keluarga, persahabatan, dan berkontribusi pada nilai positif yang hidup di masyarakat. Lompok Dewan Perwakilan Daerah, Apchandra Mohamad Akbar Supratman S.H. Voting akhirnya Putra Menkumham Supratman Andi Agdas, yakni Apchandra Mohamad Akbar Supratman, terpilih sebagai Wakil Ketua MPR. Jika telah menyepakati, dari kelompok Dewan Perwakilan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi. Download Metro TV X10 sekarang!